Hai naik ke atas katanya goblok nggak bisa ini kalau mau nambah nasi mau nambah apa itu saya nyobain pakai emangnya Taiwan jauh ini kemangi lalu dan zaman ini Jepang ini canggih banget ya orang Jepang ini pintar-pintar loh ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balik lagi dengan Gita Ewan, sama Mas Kameramen. Kita ganti kereta, ini kereta yang jalur buru terus kemudian kita ganti yang warna hijau. Ternyata jalurnya di atas. Ini pertama kalinya kita datang ke sini untuk bingung teman-teman. Oh ini juga ada yang tujuan ke Airport Taipei City Mall. Naik ke atas. Kita bingung guys, ini harus kemana, ke situ, apa ke situ, bingung. Ini, ini, ini. Harap aja. Say, halo sayang. Sayang. Agah sayang tutup teman-teman. Urung anak sayang buka, sayang buka melorotok. Jajanan pun. Apa? Hikang. Yang buka itu, sayang jurung. Kan dibayar bisan. Senel. Nasi padang sambil itu. Tidak. Sik. Menu-menunya lor. Tidak. Tidak. Pecel lele. Gadu-gadu. Nasi rendang. Pecel ayam bakar. Pecel ayam bakar ya. Sayur-sayurnya. Risau. Ayam. Tentai tempat. Ayah. Ayah. Pas. Ano mas, pasang. Isu-isu apa? Soda gembira ye. Soda gembira. Tendul dawet. Iya. Kopi. Soda ketemu susu jadi gembira. Jadi, soda gembira. Is. Kopi satu. Iya. Soda gembira dua. Wong mana? Sebabnya wongnya meloro. Wong. Pas, tujuh ratus doang. Eh, enak sih. Pecah. Soda gembira. Apu. 有te sota. Ya cilid lah, Curapa abu. Disope. Mas nengkul. Aku jadi vitaling keinglyu. Tapi love Nyiwan, subscribe. Then not even YouTube. Ya mas ya. Iya. Haa. Love Nyiwan senengnya. Wooum acredita. I Tenda bal. Apa YouTube tuh. Wortenza gate. Je angel 저 matte. Kopi dateng. Terima kasih. Enak ce angel di abet. Ini kopinya. Terus entrar. Pas. Sampai Ini menung-menungnya Ini di bawah tanah Kalau kita jalan dari Stasiun Taipei Arahnya dari sana, tapi jalannya cowok banget Jadi tadi kita naik MRT turun di Bayman Jalannya cuma sedikit gitu aja Mulai jalan pintas gitu loh Ini harga-harganya itu jauh lebih murah Daripada yang di atas ya teman-teman Yang di atas itu maksudnya Yang di pinggir jalan Ini kan di bawah tanah Ini harganya ya normal lah Rp150-200 itu normal banget Kalau di atas itu ya Allah Sateh 10 suntuk Eh gak ada ya 5 tusuk aja 500 NT Oh ayam bakar ya Terima kasih Oh lor pesan ini lor Pakai sedok Caru tangan Sambel Lalapan Tahu tempe Sama ayam bakar Ini kemanginya Kemangi Taiwan Ini rotok langu ini rasanya Jadi kurang seger Kalau dibuat lalapan Saya gak terlalu suka Terima kasih Ambil dua Matur suun Bismillahirrohmanirrohim Ayamnya Ini pake plastik Biar gak Pulet balik cuci tangan Wah suara ini musiknya banter Mungkin gue kayak naik kopi Rekty ya teman-teman Nih nih Bismillahirrohmanirrohim Manas Kok tuh Akes yang tutup ya Maksudnya tanggal tulai Tanggal tulai Banyak yang tuk Ayamnya enak Empu Enggak Biaran enak ternas gitu Ini kalau mau nambah nasi Mau nambah apa Boleh loh Ini bungkus Bungkus mantep ya Bungkus bawa pulang Bener-bener makan di rumah Karena biasanya Kalau makan pas liburan gitu Gak terlalu nafsu Tapi kalau sudah di rumah itu Baru rasa lapar Gak terlalu nafsu Saya nyobain pakai Mangi Taiwan ya Ini kemangi langu Langi atau langu Langu Launya ini mirip Ciembang telekan Di Indonesia Tidak Tidak masuk Tidak masuk Tidak masuk buat lalapan Teman-teman Di sini Di sini nyari kemangi Indonesia Itu susah ya Aku nanam aja Belum tukul Karena musim dingin mungkin Ambilnya lumayan pedas sih Ini akan makan di sini Gas Ini keblosok Malam segel apa Segel apa Daging Tiga potong Tiga potong atau dua potong Tiga Tiga potong sama Korek tempe 350 ente Tempe Sama air setah Air setah hangat 350 ente Sedangkan kita ini Pukul komplet Ini kalau cuma ayam 700 Ayam bakarnya 200 Sak jajan ini Sudah komplet ke jajan-jajannya Mengenai saya dari Rita Malah larang Larang Saya ngesor Maka masakan ini barang Saya enak 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 Cuma memang Kalau dibawah kanan Jalannya agak jauh Enggak Kalau Lewat Pemen Makanya tadi Kita naik MRT Dari Taipe Main Station Naik jalur Piru Turun di Semen Terus Kemudian Pindah jalur hijau Turun di Bemen Terus jalan dikit Keluar Sudah Setemus Kalau jalan dari Taipe Main Station Sama Sampai gempa Enggak Paling ujung Paling ujung Enak Biasanya dia Paling anggil Lada Ini Nah Coba Pokoknya Toko Indonesia Sebelah sini Ini Warung Indonesia Ini paling ujung Ini Amit Mas Tentunya Kurang Lalu tambang Enggak Tambah Nasi Sambel 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 Dia Nggak utuh Pedus Sambel Ini Bakaran Sambel 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 Raquiful Sambel 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 Al mas nasi terlalu enyang banget terus pas kors ini kors ini pas gak berlebihan dan gak kurang aku nyobain dua kali ini tempat makan merasakan enak bulunya capek belum tau jalannya lor sampai kaki lecet Alhamdulillah enak banget sekarang belum capek udah nyampe untuk windu dulu capek-capek hmm hmm habis lor lorong teh sep mele-mele oke seale porsi nih padahal padahal kalau dirumah itu makananku lebih banyak dari ini tapi kalau gak tau kalau pas libur itu kenapa kok kayak gini milih-milih udah habis habis semua bersih karena tinggal ketulang-tulangnya tinggal sisa kucing ini enak enak nih lor makanya habis kalau gak enak saya gak gak habis makan ini lor jarang aku makan sampai apa gitu lanjut aku lanjut oke oke terima kasih siap toko hindu banyak ya kita udah selesai makan terus ini mau ngubung-ngubung mumpung disini ini tuh MRT mau ke Taoyen airport jadi kalau mau ke bandara bisa naik kesini halo aku mau cuti ke Indonesia dadah hehehe hehehe ini baru pertama kalinya aku kesini guys enak sekarang kalau ke bandara gak usah repot kalau tinggal di kota saiki balik lagi hehehe hehehe biasanya bareng sama yang pilot ramgari ramgara kayak gitu bareng si bos si bos kan ramgara halo aku sudah balik lagi ke Taiwan tadi sudah ongak-ongak Indonesian buntar sekarang sudah balik lagi ke Taiwan ini barang barang pecah belah jaman mungkin jaman kerajaan dulu teman-teman noh yang disono ini juga ini di stasiun ya ini kayu-kayunya terus yang disini ini bekas bangunan kayak gitu loh bekas bangunan nah ini ini penjelasannya disediakan dalam dua bahasa bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ini di Jepang ya arkeologi side of Taipei Arsenal itu jaman dinasti dinasti Sing bacaannya biaya ya cing apa sing dinasti dinasti di mana-mana ini ini air terus ini tadi yang barang pecah belahnya kayak bekas gucci bekas sopunnya ini batu-batu orang zaman dahulu mirip kayak di 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 apa ya nganunnya di wiki nanti enak wes bota berbudur iya iya bawah tanah iya jadi iya ini wos nengwasar banget eh wadam loh enak pipa-pipa ini bareng ini pipa apa nggak paham penjelasannya ada di sini oh ini penjelasannya ini peninggalan Jepang peninggalan Jepang Jepang kan dulu kan jajah sampai kemana-mana termasuk Cina tapi nggak tahu ketahuan iya apa enggak penjelasannya ini bekas saluran irigasi dan zaman Jepangnya canggih banget ya wong Jepangnya pintar-pintar loh sebelah sana padahal kita zaman dulu belum mengerti lho ini iya wes panceng ancan wong Jepang pinter-pinter kok itu yang sebelah sana iya ujuk panalon lemah yang ngobrolnya iya kayak ini mesti lho iku kayak ujuk lemah kayak yang pecah kembali masuk lemah batu bata oh iya oh nganu kayak bahannya genteng kan lho tanah liat batu bata iya iya bahannya kayak tanah liat iya bahannya dari tanah liat kayak buat pembuatan genteng itu lho pipa-pipanya aku tes diseneni barusan dimarahi sama dia katanya goblok nggak bisa lihat peta turun oke teman-teman terima kasih sudah menemani kita hari ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye main nggak bye-bye bye salam tanggane ya Allah dur banget terima kasih terima kasih